Hai ya Halo semuanya kembali lagi di channel Drika dan sekarang kita di game Blitz Eternal Soul Oke hari ini banner baru ya yaitu Yamamoto akhirnya nongol juga ya si kakek ini dan ini banner cuma tiga harian ya cuma tiga hari doang jadi cukup sebentar jadi ya langsung aja kita akan masuk ke si kakek ini ya Oke ini dia untuk si kakek spesiality nya di attacker Burns all stone rage reduction Wah gila sih untuk statusnya seperti ini ya HPnya 1500 attack 200 dan defense nya 77 kita harus melihat ke skill-skillnya aja kali ya yuk skill pertama ada Joka Quenjo ini nge-deal damage ke single target dan punya 20% kemungkinan untuk nge-stune ya selama satu round dia juga nge-deal 60% damage tambahan ke defense specialty karakter ya Oke jadi kalau ngelawan yang tanker-tanker nih juga ahliya banget ini si kakek ini yang kedua nih untuk hado number 96 ya itu kasu iya dia bisa nge-deal damage ke AOE nge-burn target selama dua round dan mempunyai lagi 20% kemungkinan untuk mengurangi target Rage sebanyak 300 itu cukup gede loh 300 ya oke dan punya 10% kemungkinan untuk nge-stune juga oke dan setelah weapon yang di-awaken damage-nya akan meningkat secara drastis dan memiliki kemungkinan untuk ngereduce Rage dan stun ya gila kemungkinannya makin tambah loh oke ya lalu untuk tradenya HP strength lalu burning skills burning circle Oke untuk pasifnya ya ketika di-attack ya dia memiliki kemungkinan untuk nge-burn target selama satu round ya dan selama Yamamoto itu ada di battlefield atau di apa di arena ya dia akan meningkatkan akurasi efek dari semua temen kalian yang spesiality-nya skill ya sebanyak 5% oke ini sih good banget ya ya good banget ini sih Yamamoto ini oke lalu untuk bonnya nah ini dia bonnya ya temen-temen mungkin kalau temen-temen yang udah punya kukitake ya ini bisa kukitake lalu ada si si siapa kemarin itu ya si susui nah ini bonnet langsung dapet oke lalu juga ada dengan si wakil kaptennya nah lalu sisanya seperti ini 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 aja sih yang susah ini Aizen ya si Aizen untuk hip hop papernya ada Ryujin jaka oke itu untuk si kakek sekarang kita tanpa bahasa-bahasa lagi kali ya oke kita coba trial dulu ya ini untuk si kakek si kakek kita langsung lihat ultinya langsung ya itu keren banget buat temen-temen ya itu kayak ada animasnya seperti itu tuh gila loh keren banget sakit parah ini serius nih dan basicnya pun bisa memiliki kemungkinan untuk stun jadi GG parah nih ya baru bagus banget ini kalau di tier ya kalau di tier list masuk ke tier SS loh ya bagus banget soalnya ini tuh kan nge-burn loh ini untuk skillnya ya kita lihat oke oke lah udah cukup lah kayaknya ya oke kalau bisa kalian nge-gacha sampai ke bintang empat ya ini kalau bisa kalau bisa ya kalau nggak bisa ya udah ngosri paksa ya oke kita masuk ke banner yang langsung kita dan kita akan gacha yuk seperti biasa kayak kemarin ya setiap kali-kali summon untuk multi kan dapat 10 shard Yamamoto Oke jadi kita coba yang free dulu oke lalu kita coba yang gajahin coba deh enggak apa oke lanjut ke gold sama dulu kita habiskan semua yang free-free ya kita habiskan lalu soljet kita habiskan juga waduh dapet shardnya Tosen lagi ya langsung kali ya Bismillah semoga bisa dapet ya ya pasti dapet sih kayak kemarin ya jadi nggak usah nggak usah nggak usah apa ya nggak usah takut kayak gitu ya karena 5 sudah bisa dapet loh kalian Oh lima shardnya lima eh udah betul kita ke juga gua shardnya lima lima lalu di rewardnya ini kalian dapet dua ya dua oke di dua-dua ya paling di sini ya ngasih ya coba kita lihat aja lah udah lumayan merah-merah ada 4 merah-merahnya lumayan dapet si shawipon cardnya yes yang moto Oke kita coba lagi ya kita punya banyak sih Bismillah tiga merah-merahnya siapa sih Oh ya ciri Oke di belas kurang 13 lagi ya kira-kira 13 lagi lima oke emang harus lima kali ya lima kali multi kayaknya oke Yamamoto akhirnya dapet kah oke nah ini ya kita bisa ngeklaim si Yamamoto nya ya temen-temen ya oke kita lanjut yuk eh ngekaca si Yamamoto ya karena target gue bisa nge bintang empatin si Yamamoto ini karena kalau bintang bukan bintang empat agak susah ya bukan nggak susah kurang-kurang optimal karena pasifnya itu luar biasa bagus ya jadi langsung aja Bismillah Bismillah yuk minimal sampai 80 kali lah 8 kali multi di berarti ya cuma satu loh kok kira banget ini oke oke ke 128 lagi ya oke lagi sih dua kali lagi kayaknya ya oke lebih lagi yang waktu Oh lumayan dapat ini membutuhkan juga membutuhkan juga membutuhkan soyphone juga lumayan soyphone itu gg gue masih memakai soyphone sampai sekarang untuk yang bos-bos kalau pvp kurang sih oke oke kita lanjut lagi yuk ini dapat oke kurang 2 lagi ya gua lagi dapat 100 kali tuh mantap oke terakhir last bismillah range lagi range lagi gila range dimana-mana oke itu dia untuk yang motonya sudah selesai ya 100 kali 10 kali multi kita lihat teman-teman ya oke oke teman-teman jadi mungkin gitu aja untuk gacha kita hari ini ya untuk mendapatkan si Yamamoto ya minimal gua bisa bintang 4 karena omni chart gua setelah gua tunggu itu bisa bisa naikin si Yamamoto sampai bintang 4 kalau pun kurang ya ntar tinggal gua gacha lagi simple simple ya ya kalau kalian mau gacha sampai bintang 2 doang ya nggak apa-apa seserah kalian cuma untuk koleksi cuman emang kepake tapi akan lebih optimal kalau kalian sampai bintang 4 ya jadi usahakan kalau kalian punya banyak souljade ya kalian gunakan untuk ini si Yamamoto cuman kalau kalian nggak bisa ya ya udah nggak apa-apa ya kalian simpan lagi untuk next banner kalau nggak salah Toshiro ya gua lupa sih kayaknya sih Toshiro kalau nggak Toshiro ya banner gabungan gua lupa ya buat yang mau gacha semoga beruntung ya semoga bisa dapetin si Yamamoto ya pasti dapet sebenernya sih ya ya udahlah ya sampai jumpa di next video and bye-bye bye-bye